Hai semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku bikin ide jualan, yuk simak terus video ini sampai selesai Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya, aku menggunakan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung maizena Lalu tambahkan juga 1 liter air putih Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian akan aku masak di atas kompor menggunakan api sedang Sambil terus-menerus diaduk sampai larutannya mendidih dan mengental seperti ini Setelah mendidih dan mengental seperti ini, kemudian matikan api kompornya Kemudian larutan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian Satu bagian akan aku tambahkan 1 saset kental manis putih boleh pakai merek apa saja Lalu diaduk-aduk sampai kental manis putihnya menyatu dengan larutan Bagian yang satunya lagi aku tambahkan 1 saset coklat toast drink Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata dan pastikan jangan ada gumpalan Setelah tercampur rata semuanya, kemudian ini siap untuk digunakan Siapkan plastik es lilin seperti ini dan juga corong Kemudian tuangkan terlebih dahulu larutan yang berwarna putih atau yang rasa susu Atau boleh juga yang rasa coklat ya Dituang sebagian saja, kemudian tuangkan larutan yang rasa coklat di bagian atasnya Kalau sudah seperti ini, kemudian bagian ujungnya bisa diikat ya Hasilnya seperti ini dan lakukan sampai selesai Setelah selesai dibungkus semua, kemudian akan aku simpan di dalam freezer sampai es lilinnya membeku kurang lebih 8 jam Setelah dibekukan beberapa jam, ini es lilinnya sudah jadi Siap dinikmati dan siap untuk dijual jika kalian mau Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 17 bungkus es lilin Dan es lilin ini cocok banget untuk ide jualan kalian Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum